Halo guys, ini dia Suzuki Carry. Ini yang fast lift tahun 2021. Untuk harganya Rp 178 juta, kota Balikpapan, ini yang varian white deck, AC, sama pole steering. Nah, untuk unitnya ada di dealer Suzuki Somber, di wilayah kota Balikpapan, di Kilo 3, Jalan Soekanarata. Ini dia kuncinya, dia belum ada remote-nya, meskipun sudah dilengkapi dengan e-mobilizer. Yuk, start up dulu. Yuk, kita lihat bagian eksternya. Untuk di bagian headlight, dia masih pakai halogen dengan multi-refactor untuk bentuk. Headlight-nya sama ya, yang beda itu cuma di bagian grill-nya. Ini yang membedakan. Untuk yang fast lift tahun 2021, sama pempernya juga beda. Untuk antena, dia masih yang model tarik kayak gini. Untuk spion, dia pakai bahan hitam doff. Ada stiker carry-nya. Untuk velg, pakai velg kaleng. Untuk bannya, pakai merk Dunlop. Dengan ukuran 165-80R13. RAM depan, pakai cakram. Ini dia tempat bensinnya. Untuk yang belakang, pakai tomol. Ini kalau yang white deck, dia bagian sampingnya bisa dibuka. Jadi yang kalau mau dibuka, ini dulu yang dibuka di bagian belakangnya. Kayak gini. Kayak gini ya. Ini ada lampu belakang. Untuk nalpot, dia masih yang standar. Ada ban cadangan juga. Nah ini udah kebuka ya. Terus kalau mau ngebuka sampingnya, ini ada tuas kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Yuk ke bagian mesin. Nah untuk di bagian mesin. Ada di bawah, jog depan. Yang sisi penumpangnya. Yuk kita lihat ke mesin. Untuk mesin ada di bawah, jog penumpang depan. Ini pakai tuas untuk ngangkatnya. Kayak gini. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,5 liter. Gordernya K14BC. Untuk tenaga, dia mencapai 93 PS dan torsinya adalah 135 Nm. ini otometer. Untuk drive-thruin, dia pakai pengangkat belakang. Ini ada tempat pengisian weapon. Nah untuk yang facelift, dia dilengkapi dengan apa? Ini ya. Yuk ke bagian interior. Untuk bagian dot rim, ini bahannya plastik. Untuk jendela, dia pakai engkol. Ada penyimpanan kecil. Untuk jok, dia pakai bahan vinil. Ini ada pengetahuan sliding-nya. Sama ada pengetahuan reclining-nya. Kayak gini. Nah di bagian belakangnya, ada penyimpanan pocket. Yang bisa di-reclining cuma di bagian sisi driver-nya saja. Yang penumpangnya nggak bisa. Ini ada informasi tekanan ban. Ini dia soal mesinnya. Nggak ada handgap untuk di bagian sisi driver. Adanya cuma di bagian pilar. Untuk membantu akses masuk ke dalam. Untuk set vessel kanan polos. Ini ada kameranya. Tapi ini cuma tambahan doang. Untuk di bagian spion tengah. Ini cuma tambahan dari dealer-nya doang. Ini ada lampu kabin depan. Untuk sebelah kiri nggak ada set vessel. Dan di bagian pilar juga ada handgrip untuk membantu akses. Masuk untuk orang yang postur tubuhnya nggak terlalu tinggi. Ini ada tempat penyimpanan di atasnya sama di bawahnya juga ada. Ini belum ada polo outlet ya. Untuk pengaturan AC dia ada pengaturan fan speed sama pengaturan suhu. Untuk transmisi ini 5 speed manual. Ini ada tempat penyimpanan. Untuk head unit dia single din. Ini ada tempat USB sama aux. Ada tombol hazard. Untuk setel 2 palang. Ada pengaturan wiper sama ada pengaturan lampu sen. Dia belum ada one touch dan signal. Untuk setel dia dia belum bisa di atur naik tol-nya. Nah untuk dashboard-nya dia bentuknya simetris. di bagian depan ada speaker-nya. Tuh kayak gini ya. Nah untuk di bagian speedonya dia belum dilengkapi dengan pakometer sama dia cuma ada pengaturan MID kayak gini. Ya cuma A, TRIP B sama odometer doang. Simple. Untuk sebelah kanan ada cup holder. Ini ada 4 tombol kosong. Nah ini dia seluruh penampakan interior. Oke sekian dulu reviewnya tentang carry yang facelift 2021 yang wide deck ACPS. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Daaah!